M4 nya ya M4 nya 1 gelas Mula sini Bagus Jadi kalau untuk ikan nila 1 banding 1 Tapi kalau Sudah jadi nanti Baunya itu Bau tetap gula Tapi lebih menyengat Gitu teman-teman Oke Nah yang ini 10% Karena sedikit teman-teman Tuh 10% nya aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Jumpa kembali dengan channel Nandang Alik Channel nya tutorial motivasi dan inspirasi Dari halaman rumah yang disulap jadi kolam ikan Halaman rumah yang disulap jadi kolam ikan ya teman-teman Di kesempatan video kali ini teman-teman Saya akan memberikan tutorial cara membuat fermentasi probiotik Cara membuat fermentasi M4 Dengan molase Tetes tebu teman-teman teman-teman ya Karena begitu banyak ya Permintaan penandang tolong dong Terli bikinin video tutorial Cara membuat fermentasi probiotik Yang gitu Oke teman-teman Ya mudah-mudahan ini bermanfaat ya Mohon subscribe bagi yang belum Like, komen, serta lonceng notifikasi Agar teman-teman bisa ngikuti video-video saya selanjutnya Akan gunakan ember Ya untuk buat ini Ya airnya nanti 10 liter Ya ini 1 gelas Ya kemudian molase 1 gelas M4 1 gelas Molase 1 gelas Jadi perbandingan 1 dibanding 1 teman-teman ya 1 2 3 4 5 5 Itu ya teman-teman M4 nya ya M4 nya 1 gelas Ini 250 ml teman-teman Ya teman-teman ya M4 M4 就 Bagus Tuh Jadi kalau untuk ikan nila Ya 1 Banding 1 Kalau untuk ikan lele Itu beda lagi teman-teman ya Biasanya kalau untukkan lele Molase nya lebih banyak gitu teman-teman Kalau biasanya Dulu saya gunakan lele Itu Porbiotiknya ini Satu Molasenya dua Jadi satu dibanding dua Teman-teman Diaduk-aduknya pakai tangan Biar terasa karena Molase itu nempel teman-teman Molase itu nempel Cukup teman-teman Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh teman-teman Mentutup ya Kalau teman-teman yang dilubangin Sudah tutup rapat aja Begini teman-teman ya Mantap tuh kan Tetapi kalau yang teman-teman Tidak punya lubangnya Ya bisa diganjel Ya misalnya pakai Apalah ya kayu Kayak gini juga bisa Tuh teman-teman Begini Jadi kan bisa masuk udara teman-teman Ya Tuh Kenapa ini harus ada udara masuk Ya kan Karena teman-teman Ini tuh adalah bakteri Lactobacillus teman-teman ya Apa Butuh oksigen Butuh oksigen Ya butuh udara gitu kan Ya artinya disini cuma tidak Kasat mata aja Sebenarnya ini ada kehidupan teman-teman ya Disini tuh ada kehidupan gitu ya Kita akan simpen teman-teman ya Kita disimpen ini di tempat yang sejuk Teman-teman Ya Di tempat yang sejuk Yang tidak terkena sinar matahari langsung Yang tidak kena sinar matahari langsung teman-teman Ya Jadi Saya punya pengalaman dulu Jadi disimpen yang kena sinar matahari Itu gagal teman-teman Warnanya hitam Kemudian Tidak ada bau sama sekali Ini mati ya mungkin Mati Jadi Bakterinya tuh mati teman-teman Ya Jadi di antara Apa namanya Di antara yang kita lihat Ya Maaf ya teman-teman Ini baunya itu Kalau yang Yang baru Itu kan bau molase Ya Bau gula gitu kan Seger Tapi kalau Sudah jadi nanti Baunya itu Bau tetap gula Tapi Lebih menyengat gitu teman-teman Saya memperlihatkan Ini Yang sudah lebih dari seminggu ya teman-teman Nah ini Yang sudah Seminggu Ini hari yang kedelapan Teman-teman Baunya Luar biasa Menyengatnya teman-teman ya Itu yang pertama Ini yang kedua nih teman-teman Tuh Ya Ini yang kedua Teman-teman Menyengat Menyengat ya Baunya menyengat teman-teman Jadi perubahan dari Perubahan dari Sebelum di fermentasi Dengan fermentasi itu adalah Baunya menyengat teman-teman Oke Ini yang ketiga ya Ini yang ketiga nih teman-teman Yang ketiga ya Ini yang baru Oh ini yang baru Barusan Nah ini yang baru Teman-teman ya Kolam beton yang di bawah ini teman-teman Ya kolam beton ini Isinya 9 meter kubik Ya Jadi 9 gelas teman-teman Ya 9 gelas Nah Satu Gayung Gayung ini Ini 6 Gelas aqua 6 gelas aqua Jadi kita tinggal Tambahkan Tiga lagi Teman-teman Ya Oke Ini setengah Setengah Kubik Ya Atau 500 liter Tuh setengahnya teman-teman Oke Nah yang ini 10% Karena sedikit teman-teman Tuh 10% nya aja Ya Ini yang tadi dibuat Minimal 1 minggu Teman-teman Ini di fermentasinya ya Di fermentasinya Minimal 1 minggu Baru bisa digunakan Nah Kita juga Harus punya nih teman-teman Cadangan Kalau ini kan udah lebih dari 1 minggu Ya Maksimal itu 3 bulan Teman-teman Ya Setelah 3 bulan Udah gak bisa dipakai lagi Teman-teman Oke Itu Satu Yang kedua Teman-teman tadi Saya ulang ya Ini harus dibolongin Ya Kalau tidak dibolongin Diberi diganjel gitu ya Dan Yang terakhir Kalau pentingnya teman-teman Disimpan di tempat yang sejuk Ya teman-teman ya Di tempat yang sejuk Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman Kalau masih kurang jelas Silahkan di komentar teman-teman Mohon subscribe bagi yang belum Like, komen, serta lonceng notifikasi Agar teman-teman bisa ngikuti video-video saya selanjutnya Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton